Intro Ini adalah kisah atau cerita yang benar-benar terjadi atau true story tentang seorang yang paling jenius yang pernah ada di dunia ini kalau kita perhatikan dan kita ikuti sejarah ada banyak orang-orang yang dikatakan jenius di dunia ini namun ada satu orang yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan luput dari perhatian kita yang sebenarnya adalah orang yang paling jenius di dunia ini biasanya kalau kita mendengarkan nama Albert Einstein siapa yang tidak kenal? tentu kita sangat mengenal Albert Einstein salah satu seorang yang jenius dan penemu dari beberapa barang yang sangat dibutuhkan saat-saat ini juga ada namanya Da Vinci Leonardo Da Vinci ada nama Armadeus atau bahkan Michael Jackson ini orang-orang yang jenius tetapi bukan nama-nama itu yang kita akan cari tahu atau yang akan kita dengarkan pada saat ini manusia yang paling jenius yang pernah ada yang pernah lahir walaupun dia sudah meninggal namanya mungkin dari kita sudah pernah mendengar namanya adalah William James Sidis selama ini mungkin yang kita kenal orang-orang yang jenius orang-orang yang besar di dunia yang sudah dikenal seperti Albert Einstein Leonardo Da Vinci atau John Stuart Mills ini mereka-mereka orang-orang jenius yang besar yang sudah kita tahu namanya tidak asing lagi bagi kita di dalam buku-buku pelajaran di sekolah bahkan dunia online sekalipun kita bisa lihat tetapi yang namanya William James Sidis saya rasa banyak yang masih asing mendengarkan nama ini gelar dari manusia yang paling jenius yang pernah ada di dunia ini ternyata ada pada yang bernama William James Sidis mengapa William James Sidis kan namanya tidak pernah kita dengar siapa dia sebenarnya mengapa orang yang paling jenius kok tidak pernah kita dengarkan tidak terkenal namanya nah pada kali ini kita coba melihat dan mencari tahu siapa itu William Sidis atau William James Sidis memang dia tidak terkenal akan tetapi kita perlu tahu IQ-nya di kisaran 250-300 IQ yang dimilikinya saking jeniusnya orang ini kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya dia ini sudah bisa makan makan sendiri makan sendiri menggunakan sendok pada usia 8 bulan pasti anda kaget tidak percaya tapi itu kenyataannya pada usia 8 bulan sudah bisa makan sendiri menggunakan garpu sendok kemudian si William ini juga pada usia yang belum genap 2 tahun juga dia sudah banyak membaca koran atau buku dan bacaannya yang sudah menjadi hal yang biasa dia lakukan adalah membaca New York Times ini pagi-pagi pada waktu dia sarapan ini menjadi bacaannya kita bayangkan saja belum genap 2 tahun bacaannya setiap pagi yang menemani dia makan pagi adalah New York Times nah Sidis ini atau William James Sidis ini sejak saat itu pada waktu dia umur 2 tahun sudah mulai dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dia menjadi langganan headline dari surat-surat kabar yang terkenal yang ada di Amerika Serikat dia menulis beberapa buku si William James Sidis ini pada usia yang ke-8 tahun dia sudah bisa menulis buku dan buku-bukunya bukan buku sembarangan tapi buku-buku yang merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi acuan para ilmuwan atau orang-orang yang mengambil pendidikan sebagai seorang ilmuwan buku-bukunya diantaranya tentang anatomi dan astronomi itu pada waktu 8 tahun kemudian William pada usianya yang ke-11 tahun dia sudah berkuliah dia kuliah di Harvard University dia diterima di sana dan tentunya dia sebagai mahasiswa yang termuda dan ketika dia berkuliah di Harvard University semua dosen-dosen dan teman-temannya sangat mengagumi kejeniusan dari William James Sidis ini mereka terpesona dengan kepintaran kecerdasan yang dimiliki oleh William walaupun masih umur 11 tahun pada saat dia masuk di pergeruan tinggi ini pada saat William James Sidis diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah pada umur yang sangat dini sangat muda ini dia memberikan ceramah juga bukan ceramah yang biasa-biasa karena dihadiri oleh profesor-profesor para doktor dan dosen-dosen guru-guru besar yang ada pada saat itu jadi dia memberikan ceramah judul pembahasannya adalah jasad empat dimensi kita dapat bayangkan ketika seorang anak yang masih remaja membawakan ceramah yang berjudul jasad empat dimensi lalu di hadapan William ini dia harus terangkan memberikan ceramah itu kepada para profesor dokter-dokter yang hadir di sana termasuk dosen-dosen biasa dan juga para masiswa yang ada itulah William James Sidis kemudian yang lebih parah lagi ketika ketika diketahui ternyata William James Sidis ini dia sudah bisa menghapal dan mengerti 200 jenis bahasa di dunia kita dapat bayangkan seorang anak remaja lalu sudah menguasai 200 jenis bahasa di dunia bukan cuma dia menguasai tapi dia bisa menerjemahkannya dengan amat cepat bukan cuma cepat dan begitu mudahnya dia terjemahkan itulah William James Sidis ia bisa mempelajari sebuah bahasa satu bahasa kalau dia pelajari secara keseluruhannya cuma butuh satu hari dia belajar lalu dia berhasil menguasai bahasa itu keberhasilan dari William James Sidis ini tentunya tidak terlepas dari seorang ayah yang membawa James Sidis ini berhasil ayah William James Sidis ini bernama Boris Sidis dia juga seorang pintar seorang yang tamat sarjana seorang psikolog yang handal dan dia berdarah Yahudi si Boris Sidis ini sendiri juga termasuk seorang yang disegani memang karena dia juga lulusan dari Harvard University dimana anaknya William James Sidis juga berkuliah di sana jadi jadi kalau kita lihat si Boris Sidis ini dia menjadikan anaknya William James Sidis menjadi contoh untuk sebuah model pendidikan baru sekaligus menyerang sistem pendidikan konvensional yang pada saat itu dituduh sebagai biang keladi kejahatan-kejahatan yang ada bahkan penyakit yang ada memang tidak disangka bahwa William James Sidis ini dia akhirnya meninggal dunia pada umur yang boleh dibilang sangat muda 46 tahun dia meninggal sebuah waktu yang harusnya sebagai seorang ilmuwan dia sangat dan terkenal dia nikmati pada saat itu tetapi dia sudah meninggal umur 46 tahun jadi wajar saja kalau orang-orang di sekitarnya mengambil kesimpulan bahwa William James Sidis ini hidupnya tidak bahagia karena meninggalnya cepat 46 tahun bagi orang-orang kebanyakan kalau kita melihat begitu populer seseorang tentu kita berpikir orang ini pasti sangat bahagia dan sangat terkenal membawa dia menjadi terkenal pada saat itu tetapi kenyataannya popularitas dan kehebatan William James Sidis pada bidang matematika ini malah membuatnya tersiksa di dalam kehidupannya kalau lihat dalam sejarah kehidupannya beberapa tahun sebelum William James Sidis ini meninggal dia sempat mengatakan kepada pers bahwa ia sangat membenci sebenarnya matematika sesuatu yang selama ini telah melambungkan namanya dalam kehidupan sosialnya juga William hanya sedikit punya teman ya kelihatannya kurang bergaul dia bahkan ia juga sering diasingkan oleh rekan-rekan satu kampusnya ya mungkin saja dia iri mereka ini iri terhadap kejeniusannya tapi itulah yang terjadi dalam pergaulannya dia suka disingkirkan oleh teman-temannya lalu William Sidis juga tidak pernah memiliki seorang pacar apalagi istri sampai dia meninggal umur 46 tahun gelar sarjananya tidak pernah selesai itulah dia ditinggal begitu saja ia kemudian memutuskan hubungan dengan keluarganya kemudian dia mengembara dengan kesendiriannya lalu bekerja dengan gaji seadanya jadi kelihatannya dia mengasingkan dirinya karena stres karena merasa tidak dihargai dan lain sebagainya ia berlari jauh dari kejayaan masa kecilnya yang sebenarnya adalah proyeksi dari ayahnya Boris Sidis ini si William ini menyadari bahwa hidupnya adalah hasil pengorbanan orang lain orang lain yang mengelola dia namun kesadaran memang sering datang terlambat memang sangat menyedihkan karena ada keinginan kuat dari William ini untuk lari dari pengarusan ayah karena ayahnya memang sudah terkenal dulu jadi dia tidak mau terkenal oleh karena ayahnya oleh karena itu dia menyendiri pers dan publik terlanjur menjadikan William Sidis ini sebagai sebuah berita di headline media masa pada saat itu namanya ini selalu dibahas kemanapun William Sidis berada disitu pasti ada pers yang menunggunya pengarusan ayah memang sangat kuat sehingga membuat namanya terus melekat dalam diri Sidis ini sudah terlanjur tertanam sebagai sebuah bom waktu yang kemudian meledakkan dirinya sendiri yang mungkin saja namanya akan dikenang dalam sejarah sebagai manusia paling jenius di dunia ini dan manusia sekaligus sebagai manusia yang paling menyedihkan di dunia ini itulah sekelumit kisah tentang William James Sidis seorang yang paling jenius di dunia yang tidak tercatat di dalam sejarah-sejarah yang mengakhiri masa hidupnya oleh karena dia tersiksa dia stres cuma 46 tahun hidup di dunia dia meninggal dengan keadaan yang sangat memprihatinkan jauh dari keluarga jauh dari teman-teman dengan pekerjaan seadanya dan itu yang membuat dia akhirnya dia meninggal dunia inilah kisah William James Sidis seorang yang paling jenius di dunia dengan IQ 250 sampai 300 ters ters dan selamat menikmati di dunia terima kasih Terima kasih.